Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Mari kita langsung masuk cerita. Perselingkuhan memang indah, tapi jika kamu yang diselingkuhi, apakah menurutmu itu masih indah? Dunia ini banyak gak adilnya. Orang-orang selalu berkata, inner beauty sangat penting, artinya kecantikan kepribadian itu faktor penentu karakter seseorang. Namun, kenyataannya, sebaik apapun kamu, jika tampang kamu hanya biasa-biasa saja, atau bahkan di bawah standar, maka belum tentu kamu akan dipedulikan oleh orang. Seperti halnya, cewek di cerita ini. Dia gemuk dan gak cantik. Dimanapun dia berada, orang selalu memberikan pandangan dingin. Saat dia jatuh, gak ada satu orang pun berinisiatif menolongnya. Kerjaan cewek sehari-hari hanya menjadi babu untuk keluarga suami. Ipar dan mertua gak suka sama dia. Cewek adalah anak tunggal. Ayahnya meninggalkan warisan lahan dan uang padanya. Cewek sudah lama menikah dengan suami. Dia menyekolahkan suami hingga keluar negeri dengan uangnya. Suami selalu gak pulang. Cewek taunya suami sedang bertugas di luar kota. Padahal suami dan keluarga sekongkol membohonginya. Suami gak pulang karena menyewa hotel dan selingkuh dengan pelakor. Ketahuannya pada saat suatu hari cewek menelepon suami, yang angkat orang kantornya, dia keceplos bahwa suami gak keluar kota. Cewek pun mencari keberadaan suami. Saat tiba di hotel, dia melihat baju-baju suami, cewek heran mengapa suami gak mau pulang. Tiba-tiba dia mendengar suara suami sedang ngobrol dengan cewek lain. Cewek kalut, dia bersembunyi di lemari. Dia menyaksikan adegan mesra suami dengan pelakor. Si pelakor adalah pembawa acara TV, dan suami adalah direktur stasiun TV, ternyata mereka sudah lama berselingkuh. Cewek sedih. Diam-diam dia menemui si pelakor, dan memohon agar kembalikan suaminya. Pelakor mengejek cewek, dia minta cewek ngaca sendiri. Sekarang suaminya sudah sukses dan mau naik jabatan, gak mungkin lagi jatuh standar hidup dengan istri gemuk dan jelek. Cewek pulang minta ipar dan mertua membelanya, tapi dia malah dihina. Mereka akrab dengan si pelakor karena menganggap derajat pelakor lebih tinggi daripada cewek. Mereka bahkan welcome si pelakor main ke rumah saat cewek gak ada. Cewek sangat sedih. Malam itu, dia bawa mobil ke tempat kenangan mereka. Mendadar ada mobil dari arah berbeda menuju ke cewek dengan kecepatan tinggi. Cewek membanting setir dan jatuh ke laut. Gak lama dari kecelakaan itu, cewek pun dinyatakan meninggal. Namun, sebenarnya cewek berhasil selamat dari kecelakaan. Dia heran, mengapa keluarga gak mencarinya dan langsung memfonisnya meninggal. Karena sudah terlanjur dianggap meninggal, malam itu cewek pergi ke rumah dokter bedah plastik, sebelumnya cewek sempat ikut pemilihan kandidat operasi plastik di acara TV. Tapi karena terjadi kecelakaan, sehingga cewek gak jadi dipilih. Cewek bertemu cowok. Dia mengira cowok adalah dokter. Dia memohon cowok agar membantunya oplas, cewek ingin merebut kembali suami brengsek. Awalnya cowok menolak. Tapi setelah mengetahui kronologisnya, cowok membantunya. Cewek memulai perubahan dari implan rambut hingga bedah seluruh badan. Dia bahkan mengubah suaranya. Dia berubah total menjadi sosok baru. Cewek bagaikan terlahir kembali dengan wajah yang sempurna dan tubuh yang ideal impian seluruh wanita. Semua orang mengaguminya kemanapun dia pergi. Bahkan kupu-kupu gak bisa menahan pancaran kecantikannya. Semua terasa begitu sempurna. Cewek memulai strategi balas dendam pada suami brengsek. Bersambung.